Hai 100,5 FM Pro 1 RRI ND karal informasi dan inspirasi mendengar masih terus bersama forata pagi ini Pro 1 RRI ND dan selanjutnya kami akan membahas persiapan seleksi pemain yang dilakukan oleh ASCAP ND untuk menghadapi Turnamen El Tari Memorial Cup 2024 ya dan seperti apa selengkapnya kami sudah bersama dengan Carlos Saraf wakil ketua ASCAP PSSI Kabupaten ND oke selamat pagi Carlos pagi pagi kakak salam olahraga salam olahraga iya kabar baik Carlos ya punya Tuhan baik Oke baik akan mas kabarnya ASCAP PSSI Kabupaten ini saat ini sedang melakukan seleksi pemain begitu ya untuk El Tari Memorial Cup 2024 betul 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 sejauh ini bagaimana perkembangannya perkembangannya sampai saat ini ya memang kita sudah sampai di tahap seleksi pemain kemarin itu kita baru hari pertama melakukan seleksi pemain baik persiapan kita ya kita sudah sampai pada pembentukan-pembentukan kepelatihan manajemen dan perangkat-perangkat tim lainnya begitu kakak untuk ke pemainnya sendiri ada berapa pemain begitu yang diseleksi Carlos karena mungkin kita bersurat kita bersurat ke ke amblas tim peserta turnamen ASCAP kemarin dan juga ada beberapa nama yang diberikan dari talent scouting mereka kita sudah menugaskan mereka saat turnamen ASCAP kemarin untuk melihat pemain-pemain mana yang layak kita panggil untuk mengikuti seleksi dan juga kakak kita memberikan surat panggilan atau memberikan surat kepada tim masing-masing tim untuk mengajukan tiga nama pemain terbaik menurut tim Oke itu juga kita panggil untuk ikut seleksi Oke untuk klub-klub gitu ya yang ada di Kabupaten ND ya ya enam enam belas klub kemarin yang ikut turnamen baik dan nanti akan disarik untuk berapa orang yang tiang rencananya akan dibawa ke TMC 2024 untuk pemain sendiri kita kurang lebih di dua puluh lima sampai tiga puluh sesuai dengan persyaratan e-tmc baik begitu baik proses seleksi pemainnya ini seperti apa dilakukan apa ada tahapan-tahapan begitu yang harus dilalui atau dilakukan begitu oleh para pemain ini pastinya pastinya ada pasti ada jenjang-jenjang ada tahapan-tahapan karena kemarin baru pertama dan ke depan itu nanti kita akan ya misalnya kita melihat dari potensi tenaga atau apa ya namanya dari segi skill itu pasti akan dinilai dan juga kita sudah mempersiapkan itu sampai pada kepelatihan untuk melatih nah kipernya sendiri melatih stamina nya sendiri melatih skillnya sendiri cara pendang jarak jauh gimana pastinya gimana itu itu semua ada sudah di sudah dibentuk sudah dibentuk begitu ya ofisialnya tim pelatihnya ya betul-betul terdiri dari berapa orang siapa yang head coach-nya kepelatihan itu ada kurang lebih lima orang kita nanti ketika kita lagi menunggu Bapak ketua untuk menandatangani SK jadi setelah penandatanganan SK akan kita informasikan oke baik ya kepengurusan dari manajemen sampai ke pelatihan dan tim ofisial untuk ke pemainnya sendiri ini Carlos nanti apakah semuanya ini putra daerah NTT atau ada kemungkinan nanti akan kembali menggunakan pemain-pemain dari luar kabupaten ini kalau untuk pemain yang under 23 itu kita dari awal SK sudah menentukan untuk asli orang ND dan sedikit bisa membuka kemungkinan orang luar tetapi yang pernah bertanding di SK kemarin oke ya jadi tetap semua itu alumni ASKAP ND gitu ya kakak berarti melihat kebutuhan dari tim dulu ya iya kita melihat kebutuhan dari tim apabila memungkinkan putra daerah ya pasti harusnya bisa karena saya yakin kemarin melihat proses seleksi ya anak-anak kita luar biasa juga kakak menurut teman-teman yang lain juga ini anak ini kalau kita latih jadi ini ya seperti itu nanti kita tinggal lihat kebutuhan tim yang penting pada dasarnya semua itu harus kita akomodir dari alumni turnamen ASKAP baik nanti proses seleksinya akan berlangsung berapa hari atau berapa tahapan harapan kita proses seleksi ini satu minggu harapan kita ya proses seleksi satu minggu dan setelah itu kita sudah sampai ke tahap tc oke sudah ada planningnya nanti tcnya seperti apa rencananya dimana dan untuk seleksinya di stadion marilonga ya iya kita seleksinya di stadion marilonga kemudian untuk tcnya nanti sudah ada rencana untuk tcnya kita baru rencana di waktu pelaksanaannya untuk tempat dan lain-lainnya kita lagi upaya untuk dapat tempat yang baik lah oke untuk anak-anak bisa tc sampai ke persiapan makan minum itu kita sudah pikirkan sudah ini semua ya tinggal eksekusi setelah kita tahu tempatnya dimana baik dan sejauh ini sudah memasang target atau belum atau masih dalam proses persiapan semuanya nih Carlos ya pastinya kita target yang kita kejar juga kembali seperti semangat-semangat yang dulu tentang PRC bahwa juara harus kita raih hanya bagaimana sekarang kita mempersiapkan tim ini pemain pelatih kalau saya kakak keutuhan tim itulah yang bisa membawa PRC untuk kemenangan dari manajemen ofisial pelatih sampai ke para pemain itu yang bisa membawa PRC menang oke kekompakan solidnya sebuah tim begitu ya iya baik terakhir Carlos apa harapan dari ASKAP ND sendiri untuk ETMC 2024 ini dan juga masyarakat ini bisa memberikan dukungan seperti apa silahkan oke harapan saya untuk PRC ND berlagak di ETMC 2024 kita berdoa saya minta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten ND untuk sisipkan doa sisipkan doa kepada tim PRC ND yang nantinya akan berlagak di ETMC di Labuan Bajo supaya kemenangan yang kita ceritakan itu bisa terwujud dan juga kakak kita mungkin akan melakukan gerakan-gerakan untuk membangkitkan semangat masyarakat ND kepada tim PRC ND yang akan berlagak di ETMC Labuan Bajo nah gebrakan-gebrakan ini masih kita keep nanti kita boomingkan satu kali dari ASKAP dan juga dari tim manajemen untuk sebagai bentuk dukungan ASKAP kepada PRC oke semua lagi digodoknya di konsep ya iya kita semua sudah sudah skemakan semua nanti tinggal kita menunggu waktu yang tepat untuk kita jalankan oke jadi nanti juga ada treatment-treatment yang baru metode-metode baru yang akan diterapkan untuk ETMC kali ini ya untuk tim PRC ND ya iya benar kakak kita juga sampai sampai berpikir untuk menarik simpatik lebih dari masyarakat ND untuk PRC oke oke baik Carlos terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini sukses terus ini untuk persiapan dari tim PRC ND untuk ETMC 2024 ini Carlos ya siap kakak salam semua untuk para pendengar Pro 1 RRI ND baik selamat pagi salam olahraga iya pagi kakak terima kasih pendengar baru saja bersama kami wakil ketua ASKAP PSSI Kabupaten ND Carlos Sarateri yang menyampaikan proses persiapan dari tim PRC ND menuju ke Altari Memorial Cup 2024 di Labuan Bajo nanti pendengar tentunya persiapan masih terus dilakukan doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten ND pencinta sepak bola pencinta PRC ND juga ini di harapkan juga terus ya diberikan untuk mendukung tim PRC ND sehingga prosesnya berjalan lancar menuju ke Altari nanti dan bisa mendapatkan target juara kita doakan bersama kami masih hadirkan informasi-informasi lainnya pendengar pukul 9 nanti dialog interaktif akan kami hadirkan ke ruang mendengar anda tetap terus bersama programa satu dari ND Kanolil Formasi dan Inspirasi